Dewi Ular Jilid 11 HWELI Bisiknya Pemilik mati yang tajam berapi itu adalah seorang gadis cantik yang berpakaian sederhana Dan ia bukan lain Adalah Lui Cheng atau Cheng Cheng Seperti telah kita ketahui, Cheng Cheng pernah tertawan oleh Ong Kuan Lok yang tertarik kepadanya dan hendak memaksa gadis itu menjadi kekasihnya Dalam keadaan yang gawat terancam itu, muncul Tian Tok Bu Kiat Seng, datuk besar dari barat itu yang menolongnya dan berhasil mengusir Ong Kuan Lok Dan semenjak saat itu, Cheng Cheng menjadi murid Tian Tok Bu Kiat Seng, datuk yang berusia 52 tahun itu, biarpun baru digembleng selama setahun Akan tetapi karena Cheng Cheng sudah memiliki dasar gemblengan pamannya, Sou Kuan, dan karena gadis itu berbakat baik dan bersemangat besar tekun berlatih Maka dalam waktu sepenet itu ia telah memperoleh kemajuan pesat sekali, terutama mengenai Xin Keng yang amat kuat dan Gin Keng yang membuat ia mampu bergerak cepat Ia masih merantau bersama gurunya ketika pada hari itu secara kebetulan ia tiba di bukit itu dalam perjalanannya menuju ke Pawoting untuk menjenguk keadaan pamannya Ketika mendengar suara ribut-ribut di dalam pondok, ia tertarik dan cepat mendekati lalu bersembunyi di balik semak-semak Ketika Siang Kuantek menjambak rambut HW Li dan menyeletnya keluar, ia melihatnya dan pandang matanya tak pernah melepaskan kedua orang itu sehingga ia melihat apa yang dilakukan Siang Kuantitek kepada gadis itu Akan tetapi baru setelah ia mengamati wajah gadis itu dan mengenalnya sebagai HW Li, ia terkejut sekali dan cepat ia meloncat dari tempat sembunyinya dan mementak nyaring, keparat busuk Berani engkau menghina saudaraku HW Li sambil mementak Ceng Ceng menggerakkan kebutannya, senjata yang dipelajarinya dari Tiantok Kebutan berbulu merah ini menyambar dengan dasyat, mengeluarkan suara bersuitan ketika menyambar ke arah kepala Siang Kuantek Sui Yip Siang Kuantek terkejut juga melihat serangan yang dasyat itu Dia cepat melompat ke belakang untuk melihat dengan jelas siapa orangnya yang menyerangnya Dia melihat seorang gadis yang berwajah manis sekali, memegang sebatang kebutan dan memandang dengan mati yang tajam bersinar Dia tersenyum dan segera berkata dengan suara lembut Wahai Nona Manis, mengapa engkau menyerangku tanpa sebab? Rasanya aku belum pernah mendapatkan kebahagiaan untuk berkenalan denganmu Siapakah namamu, Nona Manis, dan mengapa engkau menyerangku HW Li yang terkejut melihat munculnya Ceng Cheng merasa khawatir akan keselamatan saudara misalnya itu, maka cepat berseru Ceng Cheng, jangan hiraukan dayal cepat engkau pergi dari sini Ceng Cheng tidak merasa heran mendengar ucapan itu Ia sudah terbiasa diperintah dan dibentak-bentak saudara misalnya Akan tetapi sekali ini ia melihat sendiri betapa HW Li dijambak, dihina, dipukul dan ditendang Bagaimana mungkin ia dapat tinggal diam saja? Aha, namamu Ceng Cheng, Nona? Nama yang indah, seindah orangnya kata siang keantek merayu HW Li, jangan khawatir, aku akan membantumu bebas dari manusia keparat ini Ceng Cheng sudah membentak dan kembali ia menyerang dengan kebutannya Siang keantek terpaksa cepat mengelap dan harus ia akui bahwa gadis bernama Ceng Cheng ini Memiliki gerakan yang sangat cepat dan dari suara angin sambaran kebutan itu Dia pun dapat menilai bahwa gadis itu memiliki tenaga sin keng yang kuat Ceng Cheng menyerang terus bertubi-tubi akan tetapi semua serangannya dapat dilakukan oleh siang keantek Pemuda ini maklum bahwa gadis ini harus dapat ditundukan Karena ilmunya lebih tinggi daripada tingkat HW Li Akan tetapi dia pun mengalami kesulitan untuk dapat menundukkan Ceng Cheng dengan cepat Kebutan itu lihai bukan main Dengan gerakan cepat sekali, tangan kanan siang keantek berhasil menangkap ujung kebutan Selagi dia hendak menariknya untuk merampas kebutan itu Tiba-tiba Ceng Cheng menotokkan gagang kebutan ke arah pergelangan tangannya Hiat kebutan yang ujung bulunya sudah ditangkap tangan kanan siang keantek itu Tiba-tiba meluncur dengan cepat menotok pergelangan tangan pemuda itu Tentu saja siang keantek menjadi terkejut sekali Eh terpaksa dia melepaskan pegangannya dan memutar lengannya untuk menangkis totokan gagang kebutan itu Duk pertemuan lengan dengan gagang kebutan membuat siang keantek terhuyung dan tangannya tergetar Sebaliknya Ceng Cheng juga terdorong ke belakang Maklumlah keduanya bahwa lawan memiliki tenaga sinkang yang kuat Ilmu kepandaian ceng Cheng memang sudah maju pesat sekali selama satu tahun ini Namun dibandingkan dengan siang keantek, ia masih kalah Apalagi ketika siang keantek yang mengetahui akan kelihayan kebutan itu kini mencabut pedangnya Terjadilah pertandingan yang hebat sekali namun setelah lewat 30 jurus, mulailah Ceng Cheng terdesak hebat Pedang siang keantek berubah Menjadi sinar yang menyilaukan mata, bergulung-gulung dan menyambar-nyambar Ceng Cheng mencoba untuk mengimbanginya dengan gerakan kebutannya yang menjadi gulungan sinar merah Akan tetapi perlahan-lahan sinar merah itu menjadi semakin kecil dan gerakannya hanya untuk melindungi diri saja Nona manis, menyerahlah sebelum pedangku melukaimu Sayang kalau kulitmu yang halus itu sampai tergores pedangku siang keantek mengejek sambil merayu Ceng Cheng, larilah kata lagi HW Eli dan dengan nekat ia menubruk ke arah siang keantek Pemuda itu menyambutnya dengan sebuah tendangan yang membuat HW Eli terjengkang dan terbanting ke atas tanah Maklum bahwa ia tidak akan menang, Ceng Cheng meloncat jauh ke belakang dan melarikan diri Ia harus mencari bala bantuan kalau ingin berhasil menolong HW Eli Gurunya berada di puncak bukit itu menunggunya Ia berpamit dari gurunya untuk berkunjung ke Pawating sebentar dan gurunya akan menunggu sampai tiga hari di sana Tempat gurunya itu tidak berapa jauh dari lereng itu, akan tetapi watak gurunya amat aneh Belum tentu gurunya mau membantu untuk menolong gadis yang sama sekali tidak dikenalnya Kalau gurunya menolak, siapapun tidak dapat mengaksanya Maka sebaiknya kalau ia minta bantuan ke Pawating saja Dengan pikiran ini, Ceng Cheng lalu berlari cepat menuju ke kota Pawating Demikian cepat ia berlari sehingga menjelang sore ia sudah tiba di pekarangan rumah pamannya Yaitu Soe Kan Ketua Kim Lyong Pang Beberapa orang anggota Kim Lyong Pang yang berada di pekarangan itu menyambut kedatangan Ceng Cheng dengan gembira Mereka semua sudah mendengar bahwa nona liu Cheng telah menjadi murid seorang datuk besar Maka kini kedatangan Cheng Cheng setelah setahun neraka meninggalkan rumah pamannya Disambut dengan gembira Nona liu datang teriak mereka dan segera berita ini sampai ke dalam rumah induk Dari dalam muncul Soe Kan dan istrinya, juga Lai Xiong Ek Mereka bertiga muncul dan dapat dilihat betapa wajah ketiganya murung Tentu ini ada hubungannya dengan keadaan HWL Paman dan bibi Cheng Cheng berseru liring sambil memandang wajah mereka Cheng Cheng engkau baru kembali tanya pulau Lai Xiong Ek Sarnbil memandang gadis itu dengan sinar matu kagum Dalam pandangannya, sikap gadis itu berubah Tidak lagi merendahkan diri seperti dulu Melainkan ada sikap tegak dan anggun seperti penuh kepercayaan kepada diri sendiri Cheng Cheng, tahukah engkau bahwa HWL katanyonya Soe sambil menangis Cheng Cheng merangkul tubuh bibinya dan berkata menghibur Aku sudah tahu, mari kita bicara di dalam Paman, ia menuntun bibinya memasuki rumah itu Diikuti oleh Soe Kan dan Lai Xiong Ek Setelah mereka tiba di ruangan dalam Soe Kan bertanya Cheng Cheng, engkau sudah tahu akan keadaan HWL? Dimanakah ia sekarang? Aku justru datang untuk bicara tentang HWL Aku hendak minta bantuan Paman untuk merampas kembali HWL dari tangan pemuda jahat itu Merampas HWL dari tangan pemuda jahat itu Apa yang telah terjadi dengan HWL? Cepat ceritakan teriak Lai Xiong Ek dengan gelisah Ceritakan, Cheng Cheng Apa yang telah terjadi dengan HWL dan di mana ia sekarang tidak begitu jauh dari sini Paman Harap persiapkan bala bantuan karena HWL berada di tangan seorang pemuda yang sangat lihai Aku telah mencoba untuk membebaskan HWL, akan tetapi aku tidak dapat menandingi pemuda itu Pemuda yang menculiknya itu Dimana dia dan HWL? Biar aku menyiapkan pasukan kata Lai Xiong Ek Tenanglah, Xiong Ek Engkau pergilah cepat untuk mempersiapkan pasukan Lalu bawa ke sini agar kita dapat mengikuti Cheng Cheng yang akan menunjukkan tempatnya Kata Soekan dengan tenang walaupun hatinya juga gelisah dan tegang Sudah hampir setahun HWL lenyap diculik orang dan tidak pernah ada kabar berita darinya Sekarang, tiba-tiba muncul Cheng Cheng yang tahu di mana puterinya itu berada Tentu saja dia menjadi tegang dan gelisah Xiong Ek cepat keluar, melapor kepada ayahnya dan minta disediakan pasukan seratus orang Dulu ketika membawa pasukan dan mengejar pemuda yang menculik HWL Pemuda itu dapat membebaskan diri dari kepungan sambil melarikan gadis itu Dan sejak itu, tidak ada lagi beritanya tentang HWL Walaupun ayahnya sudah mengirim banyak anak buah pasukan untuk mencari Selagi Xiong Ek keluar dan mereka menanti datangnya pasukan Soekan minta kepada Cheng Cheng untuk menceritakan tentang HWL Cheng Cheng tidak tega untuk menceritakan seluruhnya Betapa HWL disiksa oleh pemuda lihai itu Ia hanya menceritakan bahwa ia melihat HWL dikeram dalam sebuah pondokan di lareng bukit oleh seorang pemuda yang amat lihai Karena aku tidak mampu menandinginya, maka terpaksa aku melarikan diri ke sini untuk minta bala bantuan Demikian Cheng Cheng menutup ceritanya Tak lama kemudian, Lai Xiong Ek muncul kembali membawa seratus orang para jurid berkuda Dipimpin oleh seorang perwira tinggi Setelah membuat persiapan, berangkatlah seratus orang para jurid itu dipimpin oleh Seng Perwira, Soekan, Lai Xiong Ek, dan Cheng Cheng sendiri Mereka semua menunggang kuda dan sore hari itu juga mereka melakukan perjalanan Jalanan menuju ke bukit di mana HWL dikeram oleh siang keantek Menjelang pagi, rombongan tiba di kaki bukit itu dan Cheng Cheng memberi keterangan agar pasukan dibagi empat dan mereka menghampiri pondok di lareng itu dari empat jurusan Setelah tiba dekat pondok, para para jurid itu bersembunyi dan menanti perintah selanjutnya Kuda mereka ditinggalkan di kaki bukit dan dijaga selusin orang para jurid Cheng Cheng yang tidak ingin pemuda yang menawan HWL itu dapat meloloskan diri Menanti sampai terang tanah, barulah ia memberi isyarat kepada Soekan untuk mengikutinya Lai Xiong Ek juga mengikuti untuk membantu dan perwira memimpin pasukan yang sudah siap Setelah cuaca terang benar dan tidak ada suara atau gerakan apapun di dalam pondok itu Cheng Cheng berseru sambil mengerahkan KHI Kangnya sehingga suaranya terdengar melengking tinggi dan terdengar sampai jauh Penculik keparat Menyerahlah, pondokmu telah dikepung ketat dan engkau tidak dapat meloloskan diri Terdengar gerakan di dalam pondok dan ini dapat didengar karena semua pengepung berdiam diri dan memperhatikan suara dari pondok yang mereka kepung Terdengar jerit lirih dan tak lama kemudian pintu pondok terbuka lebar dan muncullah HWL yang sebelah tangannya dipegang oleh siang keantek Dan dengan tangan yang lain pemuda itu menempelkan pedangnya di leher gadis itu Dia sama sekali tidak kelihatan takut, bahkan tersenyum dan berkata lantang Kalian buka jalan untuk aku keluar dari kepungan Atau nona so HWL ini akan kubunuh di depan kalian sebelum aku mengamuk dan membunuh kalian semua Melihat wajah puterinya yang pucat dan rambut serta pakaiannya yang ngauta Awutan hati soh kan seperti diremas Dia lalu berteriak lantang Orang muda, siapakah lengkat? Di antara kita tidak ada permusuhan Mengapa engkau menculik anak kami siang keantek hanya menyeringai dan mengulangi permintaannya? Hayo, buka kepungan Kalau tidak ingin melihat gadis ini ku sebelih di depan kalian mendengar ini Dan melihat sikap pemuda yang tersenyum mengerikan itu Soh kan minta kepada perwira komandan pasukan untuk membuka kepungan Kami membuka kepungan, akan tetapi engkau harus melepaskan HWL Siang keantek mendorong HWL sampai tiba di tempat di mana kepungan itu terbuka Dan dia lalu berkata HWL, engkau boleh pergi sekarang Aku sudah bosan denganmu Dan dia mendorong HWL sehingga gadis itu Terpelanting Siang keantek lalu melompat jauh dan melarikan diri Kejar Kejar Jahanam itu teriak ceng-ceng dan ia sendiri ikut mengejar bersama para prajurit Akan tetapi siang keantek telah menghilang ke dalam hutan di lareng bukit Soh kan lari menghampiri putrinya Dia membantu putrinya bangkit sambil memeluknya HWL ayah Ayah HWL merangkul ayahnya dan menangis terseduh-seduh Demikian sedih hatinya, demikian hancur perasaannya sehingga ia menangis mengguguk kemudian pingsan dalam rangkulan ayahnya Soh kan memondong tubuh putrinya dan membawa masuk ke dalam pondok yang sudah ditinggalkan pemiliknya itu Dia merebahkan tubuh putrinya di atas pembaringan dan dia sendiri duduk di tepi pembaringan Menunggu putrinya siuman dari pingsannya Dia tahu bahwa HWL pingsan karena kedukaan Maka dia mendiamkannya saja karena tangis dan pingsan merupakan pencurahan dan kesedihan yang mendalam Akhirnya, setelah lama Soh kan menunggui putrinya yang kelihatan kurus dan agak pucat itu HWL siuman dari pingsannya Bagaikan baru bangun tidur ia mengeluh Jangan tinggalkan aku ayahnya lalu memegang kedua pundaknya dan mengguncangnya perlahan HWL, ingat, ini ayahmu HWL membuka matanya dan ketika ia melihat ayahnya, ia lalu bangkit duduk Ayah Ayah ia menangis lagi, mengguguk HWL, tenanglah, diamlah jangan menangis Semua itu telah lewat dan engkau telah kembali kepadaku Akan tetapi HWL teringat betapa dirinya sudah ternoda Selama setahun ia telah menjadi benda permainan dan pemuas nafsu siang keantek Hal itu dianggapnya bukan siksaan kalau saja siang keantek mau mengawininya Karena ia pun tergila-gila kepada pemuda itu Akan tetapi kenyataannya, siang keantek membuangnya sebagai barang bekas yang tidak dibutuhkannya lagi Teringat demikian, ia merasa tidak berharga lagi untuk kembali menjadi putri ayahnya Melihat pedangnya menggeletak di atas meja, ia cepat meloncat dan menyambar pedangnya HWL, jangan sokkan berteriak nyaring Sarnbil berusaha merebut pedang itu dari tangan putrinya Pada saat itu, Lai Sieng Ek dan Ceng Ceng memasuki pondok dan melihat HWL sudah mengayun pedang untuk menyerang lehernya sendiri Ceng Ceng meloncat bagaikan burung terbang dan sekali sambar ia telah berhasil merampas pedang dari tangan HWL Melihatlah HWL yang hendak membunuh diri, Lai Sieng Ek lupa keadaan saking haru dan sedihnya Dia langsung merangkul HWL dan berkata Sumoy, jangan engkau membunuh diri, aku, aku cinta padamu Sumoy, HWL dengan mata sayu memandang wajah Suhengnya Sejak daulu ia tahu bahwa Suhengnya ini amat mencintanya, akan tetapi selama itu tidak ditanggapi Suheng, aku bukan Sumoymu yang dulu lagi, aku, aku telah ternoda Aku tidak berharga untukmu dan tidak berharga menjadi putri ayah, gadis itu menangis lagi Tidak peduli, Sumoy, engkau tetap Sumoy, so HWL untukku dan aku ingin engkau menjadi istriku Betapa selama setahun ini hatiku tersiksa dan sekarang setelah kami dapat menemukan engkau Jangan, jangan putus asa seperti itu, Sumoy, HWL merasa betapa tulus cinta kasih dari Suhengnya itu Biarpun sudah mendengar pengakuan bahwa ia telah ternoda, tetap saja Suhengnya ingin memperistrinya Suheng ia menangis dalam rangkulan Lai Xiong Ek yang merasa bahagia bagaikan menemukan kembali sebuah mustika yang hilang Setelah tangis putrinya reda dan agaknya HWL sudah tenang kembali Soheng bertanya kepada putrinya, sebetulnya siapakah Jahanam itu dia bernama Siang Kuan Tek Dia adalah putra dari Datuk Besar Siang Kuan Bok, majikan Pulau Naga yang berjuluk Tung Hai Ong, Datuk Besar Timur Kata HWL lirih Ah, pantas dialihai sekali kata Ceng-Ceng Akan tetapi aku akan tekun memperdalam ilmu silaku dan kelak kalau bertemu dengannya aku pasti akan membalas sakit hatimu HWL, terima kasih, engkau telah berbuat banyak untukku, Ceng-Ceng Kata HWL dan baru ia menyadari betapa dulu, ia dan Xiong Ek telah terlalu memandang rendah kepada gadis itu Ternyata sekarang, yang menyelamatkannya adalah Ceng-Ceng Kalau tidak ada gadis itu, tentu sekarang ia masih menjadi tawanan Siang Kuan Tek dan diperlakukan sebagai budak belian Setelah HWL tenang kembali, mereka lalu pergi di kawal pasukan kembali ke Pao Ting, di mana HWL Disambut dengan rangkulan dan tangisan ibunya Juga Ceng-Ceng diterima dengan baik, apalagi kalau keluarga itu mengingat akan jasanya yang amat besar Akan tetapi Ceng-Ceng hanya tinggal semalam di rumah pamannya Suhu menanti di puncak bukit, aku harus cepat ke sana seperti yang kujanjikan Kata Ceng-Ceng ketika keluarga itu hendak menahannya Ah, mengapa engkau tidak mengajak Suhaumu datang ke sini, Ceng-Ceng? Kami ingin sekali bertemu dan memberi hormat kepadanya, kata Soe Ken Suhu berwata aneh, Paman Dia tidak ingin bertemu dan berkenalan dengan siapapun Nah, Paman dan Bibi, aku mohon diri sekarang HWL dan Lai Suheng, selamat tinggal, HWL merangkul Ceng-Ceng dan berbisik Maafkanlah sikapku yang dahulu amat buruk kepadamu, Ceng-Ceng Ceng-Ceng balas merangkul dan mencium piti saudara misalnya Aku sudah melupakan segala masalah luku, HWL Ku harap engkau juga sudah melupakan semua masalah lumu dan hidup baru dengan penuh kebahagiaan Kemudian Ceng-Ceng meninggalkan pamannya, melakukan perjalanan secepatnya menuju ke bukit Di mana Tiantok Buk Yat-Seng menunggunya selama tiga hari Setelah bertemu gurunya, ia menceritakan semua pengalaman yang telah dialaminya Dan betapa ia masih kalah dalam menandingi Siang Koantek Putra Datuk Besar Siang Koanbok yang berjuluk Tung Hai Ong Tiantok tersenyum Tingkat kepandaian Siang Koanbok seimbang dengan tingkatku Maka aku disebut Datuk Barat dan dia disebut Datuk Timur Karena engkau baru setahun menjadi muridku Tentu saja tingkatmu masih kalah dibandingkan tingkat putranya Akan tetapi kalau engkau tekun berlatih Aku akan menurunkan ilmu-ilmu simpananku kepadamu Dan kalau engkau sudah menguasai ilmu-ilmu itu Kiranya tidak akan mudah putra Siang Koanbok itu mengalahkanmu Ceng-Ceng menjadi gembira dan ia lalu melanjutkan perantauannya bersama gurunya Sampai mereka menemukan sebuah bukit yang cocok untuk mereka jadikan sebagai tempat tinggal sementara Panglima Song Tian Li segera menghadap Kaisar Tian Leong ketika Kaisar mengundangnya untuk menghadap ke istana Setelah tiba di ruangan sidang di istana itu Dia melihat bahwa dua orang Panglima lain Yaitu Panglima Tua Bung Kinsa dan wakilnya yang bernama Cho Akun telah hadir pula menghadap Kaisar Kiranya bukan hanya dia seorang yang diundang Akan tetapi dua orang Panglima besar lainnya sehingga mudah diduga bahwa Kaisar tentu akan membicarakan soal keamanan Panglima Tua Bung Kinsa adalah seorang mancu Akan tetapi seperti juga Kaisar Tian Leong Dia telah menyesuaikan diri dengan kehidupan rakyat dijajahnya Sehingga sampai ke dalam keluarganya di rumah mereka hidup seperti keluarga bangsawan-bangsahan saja Panglima Tua Bung Kinsa selain pandai mengatur pasukan dan cerdik dalam siasat perang Juga dialihai dalam ilmu silat bercampur ilmu bulat bangsa mancu Tenaganya besar sekali dan biarpun usianya sudah 50 tahun Namun sukar dicari orang yang mampu menandinginya Tubuhnya tinggi besar dan wajahnya penuh berawuk membuat penampilannya penuh wibawa dan membuat lawan-lawannya menjadi gentar Wakilnya, Panglima Cho Akun adalah seorang peranakan hon mancu yang berusia 40 tahun Tubuhnya tinggi kurus dan mukanya agak kepucatan Biarpun penampilannya tidak mengesankan Namun sesungguhnya Panglima Cho Akun ini seorang yang amat cerdik Siasatnya dalam perang banyak yang berhasil sehingga Kaisar Tianlong menghargainya dan mengangkatnya menjadi wakil dari Panglima Bung Kinsa Juga Panglima Cho Akun ini lihai ilmu silatnya, biarpun tidak selihai tingkat Panglima Bung Kinsa Akan tetapi dia terkenal sebagai seorang yang memiliki lwekeng, tenaga dalam, yang kuat sekali Setelah memberi hormat kepada Kaisar Tianlong dan dipersilakan duduk Panglima Song Tianlong masih amat muda, baru berusia 23 tahun, mengambil tempat duduk di sebelah kiri Panglima Bung Kinsa Dia adalah Panglima muda yang kedudukannya sebagai Panglima besar, walaupun jauh lebih muda dari Panglima Bung Kinsa Akan tetapi kedudukannya lebih tinggi Bagus, engkau sudah datang, Song Tianlong, kata Kaisar Tianlong sambil memandang kepada Panglimanya ini dengan sinar mati gembira Hamba siap siaga untuk melaksanakan segala perintah paduka, kata Song Tianlong dengan sikap hormat Kami mengundangmu untuk mengajak bicara tentang pergolakan yang terdapat di daerah Pantai Timur Kami mendapat keterangan dari Bung Kiyangkun bahwa keadaan di sana sudah gawat dan sewaktu-waktu dapat timbul pemberontakan besar Biarlah Bung Kiyangkun sendiri yang menceritakan kepadamu tentang berita yang didapatkannya itu Tianli menoleh dan memandang kepada Bung Kinsa dengan pandang mati bertanya Dalam kedudukan mereka, kekuasaan mereka terbagi Bung Kiyangkun menguasai pasukan yang melakukan penjagaan di timur sampai ke laut Sedangkan Tianli mengepalai sisa pasukan yang terpencar di utara, barat dan selatan Yang tentu saja dipimpin oleh masing-masing Panglimanya sebagai pembantu-pembantu Tianli Karena bagian timur bukan bagian kekuasaannya, maka dia tidak mendengar akan pergolakan yang dimaksudkan Kaisar itu Begini, So Chiangkun, Panglima Bo mulai memberi keterangan Kami menerima berita dari Un Chiangkun yang bertugas di timur dan bertempat tinggal di kota Wicu bahwa ada gerak-gerik rahasia yang menjurus ke arah pemberontakan Beberapa kali ada usaha gelap untuk membunuhnya setelah dia tidak pernah menghiraukan surat-surat gelap yang diterimanya dan mengajaknya untuk memerontak Un Chiangkun adalah seorang perwira yang setia maka tentu saja dia tidak menanggapi ajakan itu Akan tetapi dia melihat banyak matemat berbangsa Jepang berkeliaran di sepanjang pantai timur Orang-orang Jepang itu rata-rata berkepandaian tinggi sehingga tidak pernah ada yang dapat tertangkap Kami khawatir sekali bahwa di antara para perwira pembantu kami ada yang melakukan hubungan dengan orang-orang Jepang itu dan ini berbahaya sekali Melihat gerak-gerik mereka, menurut Un Chiangkun, terdapat banyak orang pandai di antara mereka dan dia merasa seolah selalu dibayangi orang sehingga ia harus melindungi dirinya dengan pasukan pengawal yang menjaga ketat keselamatannya Karena itulah, dia memberi kabar kepada kami dan kami melapor kepada Seri Baginda Kaisar Seng Tian Li mengerutkan alisnya Dia teringat akan pemberontakan yang pernah dilakukan Pangeran Tua Teng Gilok yang dibantu oleh tokoh-tokoh sesat dunia Kang Ho dan perkumpulan-perkumpulan jahat Ketika pemberontakan itu terjadi tiga tahun yang lalu, dia membantu pemerintah untuk menghancurkan pemberontakan itu sehingga dia berjasa besar dan diberi kedudukan Panglima Besar oleh Kaisar Kini dia dihadapkan dengan gejala-gejala pemberontakan yang lain lagi Setiap pemberontakan hanya merugikan rakyat dan mengacaukan keadaan Pemberontakan pemberontakan itu bermaksud mengambil alih kekuasaan untuk mengangkat diri sendiri menjadi penguasa Tidak seperti gerakan perjuangan rakyat yang memang membenci pemerintah penjajah Nah, demikianlah keadaannya Karena gejala pemberontakan itu memperlihatkan gerakan banyak orang-orang liai Maka tidak ada jalan lain kecuali menyelidiki keadaan mereka yang sesungguhnya Dan untuk melakukan penyelidikan, harus dilakukan orang yang berkepandayan tinggi Maka kami ingat padamu, Seng Cian Kun Agaknya hanya engkau lah orangnya yang tepat untuk melaksanakan penyelidikan itu Kemudian mengambil tindakan kalau terdapat bukti bahwa mereka hendak memerontak Engkau boleh mengerahkan pasukan berapapun yang kau butuhkan Seng Tian Li berpikir Dia harus menyelidiki lebih dulu siapakah yang berada balik gejala-gejala pemberontakan itu Melihat apakah itu hanya pemberontakan biasa ataukah perjuangan para patriot Kalau hanya perjuangan kecil-kecil saja dia akan berusaha untuk memperingatkan para patriot Bahwa usaha mereka akan sia-sia dan hanya mengorbankan nyawa anak buah Saja dan mengacaukan kehidupan rakyat jelata Kalau itu merupakan gerakan bawah tanah dari mereka yang hendak memerontak Dia harus menumpasnya Hamba siap melakukan tugas itu Yang mulia, engkau boleh membawa pasukan untuk menyertaimu Hamba kira hal itu tidak perlu Yang mulia Untuk melakukan penyelidikan Harus hamba lakukan sendiri dan menyamar Sehingga mereka tidak tahu bahwa ada penyelidikan dari kota raja Kalau hamba membutuhkan bantuan pasukan Tentu hamba dapat menghubungi Un Chiang Kun di Huicu Kaisar mengangguk-angguk Lalu menoleh kepada Bawu Chiang Kun Bagaimana pendapatmu? Bawu Chiang Kun Hamba kira pendapat Song Chiang Kun itu benar sekali Dan hamba juga akan mengirim penyelidik Yaitu Coa Chiang Kun Hamba akan memberi sebuah surat untuk Un Chiang Kun Sehingga sewaktu-waktu dia membutuhkan bantuan Akan mendapatkan bantuan itu dengan mudah Kaisar mengangguk-angguk setuju Baiklah, sekarang juga engkau harus bersiap dan berangkat ke timur Song Chiang Kun Hamba siap Yang mulia Persidangan itu dibubarkan Dan Panglima Bawu Kian Segera menulis sesampul surat untuk Panglima Un di Huicu Dan memberikan surat itu kepada Tian Li Setelah memesan agar Tian Li berhati-hati Dan Panglima muda itu pergi meninggalkannya Panglima Bawu Kian selalu memanggil wakilnya Yaitu Coa Chiang Kun Coa Chiang Kun Seri Baginda Kaisar telah mengutus Tian Li Untuk melakukan penyelidikan di timur Akan tetapi Hatiku masih kurang puas Aku menghendaki agar engkau pun diam-diam melakukan penyelidikan ke sana Siapa tahu engkau dapat berhasil lebih baik daripada Song Chiang Kun Perwira yang menjadi wakilnya itu bernama Coa Kun Dan dia seorang laki-laki berusia 40 tahun yang cerdik sekali Biarpun atasannya hanya berkata demikian Namun Coa Kun sudah dapat menduga apa isi hati atasannya itu Dia tahu bahwa atasannya itu Sebagai Panglima tua Tentu merasa iri kepada Song Chiang Kun Yang disebut Panglima muda akan tetapi yang kedudukannya lebih tinggi darinya Daerah timur sampai ke pantai adalah daerah kekuasaannya Di mana dia yang bertanggung jawab Akan tetapi kini Kaisar mengutus Tian Li untuk melakukan penyelidikan Seolah tidak percaya kepadanya Maka, Coa Kun tersenyum dan mengangguk Baiklah, Chiang Kun Akan saya usahakan agar saya dapat mendahului Song Chiang Kun dalam membongkar pemberontakan ini dan memadamkannya Bagus Song Chiang Kun akan mendapat bantuan anak buah dari Un Chiang Kun secara terbatas Akan tetapi engkau sebagai atasan Un Chiang Kun dapat menggunakan pasukannya Berapa saja yang kau kehendaki Juga kalau perlu engkau dapat menggerakkan pasukan pesisir yang dipimpin oleh Voa Chiang Kun Kedua perwira itu adalah bawahanmu langsung Maka engkau tentu akan lebih mereka taati daripada Song Chiang Kun Setelah menerima banyak pesan dan nasihat Coa Kun lalu berangkat seorang diri menuju ke timur Dia menanggalkan pakaiannya sebagai seorang perwira tinggi dan menyamar sebagai penduduk biasa Dengan menggunakan seekor kuda yang baik Coa Chiang Kun ini mendahului Song Tian Li menuju ke timur Sementara itu, Song Tian Li segera pulang ke gedungnya Setibanya di rumah, dia langsung membuka pakaian dinasnya dan mengenakan pakaian biasa Baru saja dia selesai berganti pakaian, istrinya memasuki ruangan itu Dengan senyum cerah dan sikap lembut penuh kasih sayang Teng Chin Lan, istrinya, berkata Liko, kenapa engkau nampak tergesa-gesa berganti pakaian muanita cantik Jelita itu mengamati wajah suaminya dengan penuh perhatian Ada berita apakah dari Seri Baginda Kaisar biarpun Kaisar Tian Liong masih saudara misan ayahnya Chin Lan selalu menyebutnya dengan Seri Baginda Kaisar seperti orang lain untuk menghormati Kaisar itu Tian Li balas memandang, lalu memegang punda istrinya dengan penuh kasih sayang Aku mendapatkan tugas yang teramat penting Di mana Hang San dia menanyakan putera mereka yang kini sudah berusia 2 tahun dan sedang lucu-lucunya Dia baru saja tidur siang di kamarnya, dijaga oleh pengasuh Jawab Chin Lan yang disambung pertanyaan, tugas apakah yang begitu penting, Liko agaknya kita harus berpisah, aku harus meninggalkan rumah beberapa waktu lamanya, entah berapa lama dan mudah-mudahan saja segera tugas itu dapat ku selesaikan sehingga aku dapat segera pulang, mereka duduk di ruangan dalam, berhadapan Chin Lan menatap wajah suaminya dan alisnya yang hitam melengkung indah itu berkerut Pergi ke manakah dan apakah tugas itu Sri Baginda Kaisar mendengar berita bahwa di pantai timur dan daerahnya terdapat gejala-gejala pemberontakan, bahkan mungkin para pemberontak itu bersekutu dengan Orang-orang Jepang yang biasanya menjadi bajak laut dan merampok di sepanjang pantai Karena kabarnya orang-orang Jepang itu banyak yang pandai, bahkan sudah ada usaha pembunuhan terhadap Panglima Un di sana Maka Baginda Kaisar mengutus aku sendiri untuk melakukan penyelidikan ke sana dan memadamkan pemberontakan, kau membawa pasukan tidak Bagaimana aku akan dapat melakukan penyelidikan kalau aku berangkat membawa pasukan? Kita belum tahu siapa yang hendak memberontak, siapa yang terlibat dan siapa yang memimpin Nanti, kalau aku sudah berhasil dengan penyelidikanku dan bahwa di sana benar-benar terjadi usaha pemberontakan Baru aku akan minta bantuan Un Chiang Kun untuk memberi pasukannya guna membasmi pemberontak itu Jadi engkau hendak melakukan penyelidikan seorang diri saja, Liko Chin Lan memandang dengan khawatir Tian Li tersenyum dan memegang tangan istrinya di atas meja Kenapa, Lan Moi? Bukankah sudah biasa bagiku untuk melakukan tugas seorang diri saja? Menempuh bahaya dalam tugas adalah biasa, tidak perlu dirisaukan, bukan begitu, Liko Dahulu engkau adalah seorang biasa, seorang pendekar yang merantau dan malah melintang di dunia Kang Ou Akan tetapi sekarang engkau adalah seorang penglima besar yang mengetpalai banyak sekali pasukan Kenapa pergi seorang diri? Bukankah banyak anak buahmu yang cakap untuk melaksanakan tugas itu? Engkau dapat menyebar ratusan orang met-met untuk menyelidiki keadaan di pantai timur saja Tidak mungkin hal itu kulakukan, istriku Itu berarti bahwa aku kurang bertanggung jawab terhadap tugas ini Seri Baginda Kaisar mengutus aku sendiri untuk menyelidiki karena di sana terdapat banyak orang pandai Bagaimana aku dapat tinggal diam di rumah dan menyuruh para pembantuku melakukan tugas yang panting ini Ini akan tetapi engkau adalah seorang panglima besar, Liko Aku khawatir bahwa banyak orang diam-diam memusuhimu karena iri Kalau engkau nekat untuk pergi seorang diri, biarlah aku akan menemanimu Tian Li bangkit dari tempat duduknya, menghampiri istrinya dan merangkulnya Chin Lan, mengapa engkau begini? Aku adalah suamimu yang akan melaksanakan tugas, bagaimana engkau dapat ikut denganku? Engkau seharusnya berada di rumah, menjaga dan merawat Hang San, anak kita yang baru 2 tahun usianya Kalau dia mencari ayah ibunya yang keduanya tidak ada, apakah hal itu tidak akan membuat dia bersedih dan rewel akan tetapi aku mengkhawatirkan keselamatanmu Liko sejak kapan istriku yang tercinta meragukan kemampuanku? Aku tidak akan mudah tertimpa malapetaka, Lan Moi Engkau tahu benar bahwa aku dapat menjaga dan memelah diri dari marah bahaya Apa akan kata orang kalau mereka mengetahui bahwa istri seorang panglima besar mengkhawatirkan keselamatan suaminya dan mengawal suaminya yang sedang bertugas? Tentu kita akan menjadi bahan olok-olok Jangan khawatir, aku pasti akan kembali membawa kemenangan Kau tahu, di Hui Chu sana terdapat pasukan kerajaan sehingga aku dapat memperoleh bantuan mereka Akhirnya Chin Lan menyadari kesalahan dan ia tidak mampu membantah lagi Bagaimanapun juga, perintah Kaisar tidak boleh dianggap peringan begitu saja Ia telah bersikap sebagai seorang istri yang cengeng dan penakut Baiklah, Liko Engkau boleh pergi seorang diri Akan tetapi dengan janji bahwa setelah seratus hari engkau sudah harus pulang atau setidaknya memberi kabar Kalau lewat seratus hari engkau belum pulang, aku pasti akan menyusul dan membantumu Terpaksa Tian Li berjanji kepada istrinya Mudah-mudahan saja sebelum lewat seratus hari akan selesailah tugasku itu Jangan khawatir, Lan Moi, dan kapan engkau akan berangkat besok, pagi-pagi sekali Karena aku akan pergi dengan menyamar, agar jangan ada orang mengenalku Demikianlah, semalam itu Chin Lan tidak pernah mau melepaskan rangkulannya Dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali sebelum sinar matahari menerangi bumi Tian Li sudah berangkat, memakai pakaian seperti seorang pemuda pelajar biasa dan membawa buntalan pakaian Tidak lupa membawa Jit Goat Kiam, pedang matahari dan bulan, yang disembunyikan dalam buntalan pakaiannya Dia membiarkan kunci rambutnya tergantung lepas di punggungnya dan kepalanya memakai sebuah topi lebar Tak seorang pun tahu bahwa pemuda sederhana ini adalah Panglima Besar Kerajaan O.O.O.O. Unciangkun atau Unkiong Panglima yang tinggal di kota Wicu sudah beberapa kali didatangi penjahat yang hendak membunuhnya Dia tahu bahwa ada persekutuan rahasia di daerahnya Dia mendengar bahwa seringkali kelihatan orang Jepang berkeliaran di kota Wicu dan sekitarnya Karena itu, dia pun menaruh curiga dan menyebar metu-metu untuk mengamati gerak-gerik orang-orang Jepang itu Bahkan dia mengutus beberapa orang perwira memimpin seragu perajurit mengadakan perondaan di sekeliling kota Wicu Dan menangkap kalau ada orang Jepang yang mencurigakan, bahkan memeriksa orang-orang asing yang lewat di daerah itu Pada saat pagi, serombongan perajurit yang dipimpin perwiranya mengadakan perjalanan di bukit di sebelah timur Wicu Mereka berjumlah dua losin orang perajurit dan seorang perwira ini adalah satu di antara regu-regu pasukan yang dikirim oleh Unciangkun untuk melakukan perondaan di sekitar wilayah Wicu Para perajurit yang menjadi anggauta regu ini, seperti juga regu-regu yang lain, merupakan perajurit pilihan yang pandai ilmu silat dan bertubuh kuat Bukit di mana regu ini meronda nampak sunyi sekali Pagi itu udara cerah dan para perajurit berjalan sambil bicara dengan gembira Kecerahan udara pagi itu membuat hati mereka cerah gembira pula Mereka semua berjalan kaki, meninggalkan kuda mereka di kaki bukit karena di bukit itu sempit dan berjalan kaki lebih leluasa daripada naik kuda Tiba-tiba dari arah depan datang seorang pemuda yang menarik perhatian mereka Pemuda itu bertubuh tegap dan mengenakan pakaian serba putih, wajahnya tampan dan mulutnya terhias senyum dingin Perwira yang memimpin pasukan itu memandang dengan curiga Memang aneh dan mencurigakan melihat seorang pemuda berpakaian sebagai seorang tuan muda berkeliaran di tempat sunyi seperti itu Apalagi melihat gagang sepasang pedang berada di punggungnya Sobat, berhenti dulu perwira itu menegur ketika mereka berhadapan Pemuda itu adalah Hong Kuan Lok Hatinya sedang tidak senang karena dia mengenang dua peristiwa yang amat membuatnya penasaran dan kecewa Pertama ketika dia menawan ceng-ceng untuk dijadikan kekasihnya akan tetapi terpaksa dia melepaskan korbannya ketika datang Tiantok yang datang menolong gadis itu Peristiwa itu terjadi setahun yang lalu, akan tetapi kalau dia teringat masih saja hatinya merasa penasaran dan kecewa Kedua kalinya ketika dia bertemu dengan Saul Icin Dengan bantuan dua orang perarempok dia berhasil menjebak Icin sehingga gadis itu terbius dan pingsan Lalu oleh dua orang pembantunya gadis yang pingsan itu dibawa kepadanya Bagaikan daging sudah berada di bibir, tiba-tiba daging itu terlepas ketika Icin ternyata hanya pura-pura pingsan dan bahkan hampir mengalahkan dalam perkelahian Kalau teringat akan kedua peristiwa itu, hati Kwon Lok menjadi tidak senang, penasaran dan kecewa Di pagi hari itu, dia sedang teringat akan kegagalan-kegagalan itu dan biarpun mulutnya tersenyum, sebenarnya hatinya sedang mengkal Itulah sebabnya ketika perwira kepala regu itu menegur dan menyuruhnya berhenti, hati yang sedang mengkal itu menjadi semakin marah Biarpun suaranya masih lembut dan mulutnya masih tersenyum, namun di dalam ucapannya terkandung kemarahan Aku tidak ada urusan dengan kalian, mengapa kalian menyuruhku berhenti? Komandan regu itu menjadi marah karena dia menganggap pemuda itu congkah, walaupun ucapannya lembut Hayo katakan siapa engkau dan apa keperluanmu berkeliaran di sini, di mana tempat tinggalmu dan mau apa engkau membawa-bawa pedang bentaknya Kuan Lok tersenyum lebar dengan pandang mati mengejek Namaku Oh Kuan Lok, tempat tinggal ku tidak tetap maka aku merantau dan sampai di tempat ini Pedang ini ku bawa untuk mengusir anjing-anjing yang hendak mengganggu aku dalam perjalananku Komandan regu itu menjadi semakin marah karena dia menganggap bahwa dia bersama anak buahnya yang dimati anjing-anjing Tidak tahukah engkau akan aturan kami bahwa orang biasa tidak diperbolehkan membawa senjata? Hayo berikan sepasang pedang itu kepadaku dan engkau boleh melanjutkan perjalanan Ini adalah sepasang pedangku sendiri Mengapa engkau minta kami harus merampas senjata tajam siapapun? Siapa tahu senjata tajam itu akan engkau pergunakan untuk merampok perwira bermata buta? Apakah engkau tidak dapat membedakan antara perampok dan orang baik-baik? Aku bukan perampok dan sepasang pedang ini tidak akan kuberikan kepada siapapun Engkau akan melawan pasukan pemerintah kau kira aku takut menghadapi serombongan anjing yang hanya pandai menyalak jawab Kuan Lok dengan pertanyaan yang menghina Perwira itu menjadi marah dan dia memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk menyerang pemuda berpakaian serba putih yang berani dan kurang ajar itu Para prajurit yang juga sudah marah melihat sikap Kuan Lok yang menantang dan menghina Sudah mencabut gelolok masing-masing dan mengeroyok pemuda itu Serangan mereka bagaikan gelombang datangnya Bertubi-tubi banyak golok menyambar ke arah tubuh Kuan Lok Pemuda ini cepat menggerakkan tubuhnya mengelap dan berloncatan ke sana sini Karena pengeroyoknya berjumlah 25 orang dan rata-rata mereka memiliki ilmu golok yang lumayan Maka Kuan Lok terpaksa mencabut sepasang pedangnya dan mengamuk Akan tetapi, perwira itu pun memiliki ilmu pedang yang lumayan dan dibantu pengeroyokan dua losin prajurit Mereka mendesak Kuan Lok Pemuda ini menjadi marah Tangan kirinya berkali-kali bergerak dan ada sinar menyambar dari tangan kirinya Merobohkan empat orang prajurit yang terkena sambitan pisau terbangnya Kemudian dia memutar sepasang pedangnya dan mengamuk Pedangnya bergerak demikian hebatnya sehingga kembali empat orang prajurit teroboh oleh sambaran sepasang pedangnya Tiba-tiba datang pula dua losin prajurit Mereka adalah regu lain yang mengadakan perondaan di bawah bukit dan mereka melihat betapa rekan-rekan mereka sedang bertempur di lereng bukit itu Maka, komandan regu mereka cepat memimpin mereka mengejar ke lereng bukit dan melihat betapa regu pertama mengeroyok seorang pemuda titik berpakaian putih yang amat liai Regu dua tanpa diminta segera menyerbu dan ikut pula mengeroyok Betapa lihainya Kuan Lok dikeroyok oleh empat puluh orang lebih itu dia menjadi terdesak Dua orang perwira itu memberi perintah kepada anak buah mereka sehingga mereka mengepung ketat dan menyerang dari semua jurusan Kuan Lok terpaksa memutar kedua pedangnya untuk menyelimuti tubuhnya agar terlindung dari hujan bacokan golok Untuk melarikan diri, sukar baginya karena para jurid yang banyak jumlahnya itu telah mengepungnya secara berlapis-lapis Pada saat itu, muncul seorang pemuda lain yang juga tampan dan gagah, berpakaian mewah Dia muncul bersama seorang yang bertubuh pendek kokoh berusia sekitar empat puluh tahun dan ada sebatang pedang bengkok tergantung di punggungnya Pemuda tampan berpakaian mewah itu bukan lain siang keantek, sedangkan orang kaya itu adalah Yasuki, orang Jepang yang ahli bermain pedang samurai itu Ketika Yasuki bertemu dengan siang keantek di jalan, Yasuki segera mengenal pemuda itu Memang siang keanbok, majikan Pulau Naga itu amat dikenal oleh semua bajak laut Terutama lagi oleh para bajak laut Jepang yang harus mengakui kehebatan orang-orang Pulau Naga Maka para bajak laut Jepang itu dengan cerdik bersikap sebagai sahabat dengan Pulau Naga Bahkan mereka selalu mengirim barang berharga sebagai tanda persahabatan dan sebagai bagi hasil bajakan mereka Demikianlah, begitu bertemu siang keantek, Yasuki mengenalnya dan menghormatinya Mereka bercakap-cakap dan Yasuki mulai membujuk siang keantek untuk membantu persekutuan mereka untuk menentang pemerintah mancu Siang keantek segera menyatakan persetujuan Ayahnya sendiri pun tidak suka kepada pemerintah mancu, dan mereka sudah sering bentrok dengan pasukan mancu Bahkan ketika dia menawan HWLI, dia diserbu pasukan kerajaan dan dia sendiri menganggap kerajaan mancu sebagai pihak-pihak yang harus ditentang dan dimusui Yasuki lalu mengajak siang keantek untuk pergi ke Hawicu dan dalam perjalanan itu mereka melihat Oukuan Lok dikeroyok 40 lebih prajurit kerajaan Mereka berdua kagum melihat sepak terjang Oukuan Lok yang menghadapi pengeroyokan itu Pemuda itu lihai sekali, kata Yasuki, dan dia dikeroyok oleh pasukan pemerintah Kalau dia dapat ditarik menjadi sekutu, tentu akan baik sekali dan memperkuat keadaan kita Mari kita bantu dia, siang keantek setuju karena dia pun tertarik kepada pemuda berpakaian putih yang tampan dan juga lihai itu Mereka berdua lalu menerjang dari luar kepungan Dengan terjunnya dua orang ini dalam pertempuran, pihak pasukan menjadi kocar-kacir Kekuatan mereka terpecah-pecah untuk mengeroyok tiga orang lihai itu Akan tetapi ketika pihak pasukan sedang terdersak, muncul licin Gadis perkasa ini segera mengenal tiga orang yang dikeroyok para prajurit itu Oukuan Lok pernah menawannya sampai dua kali dengan kerucurang sekali Pemuda berpakaian putih itu tentu saja menjadi musuh besarnya Siang keantek juga bukan pemuda baik-baik Ia mengenal putra datuk besar majikan Pulau Naga itu Ada pun orang ketiga adalah Yasuki yang pernah bertanding dengannya di rumah keluarga Chia Maka, melihat mereka bertiga dikeroyok pasukan Mudah saja ia mengambil keputusan untuk membantu pihak mana Tiga orang itu penjahat-penjahat besar Jangan sampai lobos teriaknya dan dia sudah mencabut Tangco Akyam dan menerjang ke dalam pertempuran Langsung saja ia menyerang Oukuan Lok yang paling dibencinya di antara tiga orang itu Oukuan Lok terkejut sekali melihat sinar merah menyambarnya Apalagi ketika melihat bahwa yang menyerangnya adalah Soli Chin yang keliayanya sudah dia rasakan Dia cepat menangkis dengan pedang kanannya Sedangkan pedang kiri menahan senjata para pasukan yang mengeroyoknya Keroyok yang lain, biar yang Sabtu ini aku yang menghajarnya teriak licin kepada para prajurit Maklum bahwa mereka mendapat bantuan seorang gadis cantik yang amat liay Para prajurit yang tadinya mengeroyok Oukuan Lok segera berbalik Dan membantu teman-teman yang mengeroyok Siang keantek dan Yasuki Bantuan licin membuat keadaan berimbang kembali Bahkan ia sendiri sudah mendesak Oukuan Lok yang sudah jerih terhadapnya Karena licin maklum bahwa dua orang yang lain itu juga liay Dan belum tentu pengeroyokan para prajurit dapat mengalahkan mereka Dikerahkan tenaganya dapat segera mengalahkan Kuan Lok Ia bukan saja memainkan angco Akiyamsut yang dasyat Akan tetapi juga menggunakan tangan kirinya untuk menyelingi serangan-serangan dengan Totokanit Yang Chi yang amat hebat itu Yasuki terkejut juga melihat munculnya licin karena ia pun pernah dirobohkan oleh pendekar wanita yang cantik itu Niatnya bukan untuk mengalahkan pasukan itu Melainkan lebih untuk menarik hati Kuan Lok agar mau dibujuk untuk bersekutu dengan pihaknya Maka karena khawatir kalau Kuan Lok akan celaka di tangan licin Dia pun berteriak dengan keras, kita lari Tidak ada gunanya dilanjutkan agaknya siang keantek dan Ong Kuan Lok juga mengerti bahwa pihak mereka akan menderita kerugian Kalau pertempuran itu dilanjutkan, terutama sekali Kuan Lok Maka mendengar seruan ini, dia lalu membalik dan menyerang para pengeroyok untuk membuka jayan Demikian pula siang keantek Akhirnya, dalam keadaan para pengeroyok menjadi kacau sehingga licin juga terhalang oleh gerakan mereka Tiga orang itu meloncat dan melarikan diri Licin merasa penasaran sekali Ia sudah hampir dapat merobohkan dan membunuh Ong Kuan Lok yang jahat Akan tetapi pemuda itu dapat membebaskan diri melalui kekacauan para pengeroyok Karena merasa bahwa ia mampu mengejar, ia lalu meloncat dan melakukan pengejaran dengan cepat sambil berseru Penjahat cabul, engkau hendak lari kemana tiga orang itu berlari cepat, akan tetapi gerakan licin lebih cepat lagi Para para jurid lalu melakukan pengejaran, akan tetapi mereka tertinggal jauh Hanya licin sendiri yang masih terus mengejar ketika tiga orang itu menyusup ke dalam hutan kecil Ketika licin meloncat pula ke hutan dan melakukan pengejaran sampai ke tengah hutan Tiba-tiba tiga orang yang dikejarnya itu berhenti dan membalikan tubuh Langsung menyambut licin dengan serangan mereka Licin menggerakkan pedangnya dan ia lalu dikeroyok tiga Barulah darah perkasa ini terkejut setelah menghadapi pengeroyokan tiga orang itu Ia telah masuk perangkap Akan tetapi sama sekali ia tidak menjadi jerih dan dengan cepat menggerakkan pedangnya melawan mereka Dibandingkan dengan Ong Kuan Lok atau Siang Kuan Tek, ilmu kepandayan licin lebih menang sedikit Melawan seorang di antara mereka saja, biarpun mampu menang akan tetapi akan makan waktu cukup banyak Kini ia harus menghadapi pengeroyokan mereka, masih ditambah lagi dengan Yasuki yang menggunakan pedang samurainya Tentu saja licin segera terdesak Akan tetapi ia tidak menyesal dan tak takut sedikit pun juga Ia akan melawan sampai mati Tangkap ia, jangan bunuh teriak Ong Kuan Lok kepada dua orang yang membantunya Ya, jangan bunuh kata pula Siang Kuan Tek yang sejak lama telah tergila-gila kepada licin Bahkan di dalam hatinya dia sudah mengambil keputusan untuk memperistri licin Hanya gadis inilah yang dipilih, yang dirasa cocok untuk menjadi istrinya Mendengar teriakan mereka, Yasuki ingin menyenangkan hati kedua orang pemuda yang diharapkan membantu gerakannya itu Dia lalu mengambil sebuah benda bulat sebesar telur ayam dari saku bajunya dan membantinya di depan licin Terdengar ledakan keras dan asap tebal bergulung-gulung di depan licin dan membuat gadis itu tidak dapat melihat dengan jelas Kesempatan itu dipergunakan oleh tiga orang pengeroyuknya untuk menerjang dan mengirim serangan dengan tangan kosong agar tidak melukainya Duk Klicin mencoba untuk mengelak, akan tetapi sebuah totokan dari tangan Siang Kuan Tek mengenai pundaknya dan ia pun roboh terpelanting dan pedangnya terlepas dari tangannya Siang Kuan Tek menyambar tubuh gadis itu dan segera dipondongnya, sedangkan Ong Kuan Lok mengambil pedang ular merah yang terlepas dari tangan gadis itu Yasuki, kelak saja kita bicara, sekarang aku hendak pergi dulu kata Siang Kuan Tek sambil melangkah hendak membawa pergi licin yang sudah tak berdaya dan dipondongnya Akan tetapi sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu Ong Kuan Lok sudah berada di depannya dengan alis berkerut Hendak kau bawa kemana gadis itu bentak Ong Kuan Lok Ia calon istriku jawab Siang Kuan Tek Enak saja kau bicara Gadis itu adalah musuh besarku Tidak boleh hengkau membawanya pergi Serahkan kepadaku, serahkan kepadamu Apakah hengkau gila, sobat kata Siang Kuan Tek sambil mengerutkan alisnya Gadis itu adalah Soli Chin Ia milikku kata pula Ong Kuan Lok sambil menatap tajam wajah Siang Kuan Tek Siapa bilang ia milikmu Ia calon istriku melihat kedua orang pemuda itu sudah saling glotot dengan marah Yasuki segera melompat ke depan Airh, kenapa kalian saling berbutan? Melihat gadis ini menyerang kita, jelas ia bukan sahabat siapapun di antara kita Karena itu, daripada kalian berebutan, sebaiknya diambil jalan yang ditempuh orang-orang gagah Biar kalian bertanding dengan taruhan gadis ini Siapa yang menang boleh memilikinya, dan yang kalah tidak boleh menuntut Beranikah kalian bertanding dan saling mengalahkan untuk mendapatkan gadis ini Tentu saja aku berani kata Ong Kuan Lok Siapa yang takut kata pula Siang Kuan Tek Bagus, biar aku yang menjaga agar gadis itu tidak kabur Setelah berkata demikian, Yasuki mengambil tubuh licin dari kondungan Siang Kuan Tek dan merebahkan tubuh yang lemas tak berdaya itu ke atas tanah Akan tetapi sebelum bertanding, sebaiknya kalau engkau memperkenalkan dirimu terlebih dulu Sobat kata lagi Yasuki sambil memandang kepada Ong Kuan Lok Kita sudah bekerja sama melawan pasukan tadi, berarti kita sudah sepatutnya menjadi sahabat Namaku sendiri adalah Yasuki, dan Kongcu ini adalah Kongcu Siang Kuan Tek Putera dari majikan Pulau Naga, dia memperkenalkan dirinya dan juga Siang Kuan Tek Mendengar nama majikan Pulau Naga, Kuan Lok diam-diam terkejut dan memandang Siang Kuan Tek penuh perhatian Pemuda itu lebih muda dua tahun darinya, pakaiannya mewah, gerak-geriknya lembut, wajahnya amat tampan dan sinar matanya menunjukkan kecerdikan Dia terkejut akan tetapi tidak takut, dan dia pun memperkenalkan dirinya, mengaku siapa guru-gurunya karena dia tahu bahwa di depannya adalah seorang putra datuk sesat Namaku Ong Kuan Lok Guruku yang pertama adalah mendiam Pak Tian Ong dan guruku kedua adalah Mo Ong Sengaja ada menyebut nama kedua orang gurunya yang keduanya juga datuk-datuk besar untuk mengimbangi kebesaran nama datuk Siang Kuan Bok majikan Pulau Naga Benar saja dugaannya Mendengar nama-nama kedua orang guru itu, Siang Kuan Tek tampak kaget Dia bertemu dengan orang segolongan Akan tetapi bagaimana mungkin dia mau mengalah kalau itu mengenai diri Li Qin, gadis yang membuatnya tergila-gila sejak lama Dia benar-benar hendak memperistri Li Qin, bukan sekedar mempermainkannya seperti para wanita lain yang pernah didapatkannya Dia merasa bahwa ada dua orang wanita yang cocok dan pantas menjadi istrinya, yaitu Teng Chin Lan telah menjadi istri Song Tian Li Maka tinggal Song Li Qin inilah yang harus menjadi istrinya Maka, siapapun yang akan menghalanginya, akan dianggap musuhnya Akan tetapi dia pun maklum bahwa pemuda seperti Ong Kuan Lok ini amat menguntungkan kalau dijadikan sekutu, persekutuan untuk menggulingkan kerajaan Cheng Siapa tahu usaha itu berhasil dan kelak dia Akan mendapat kesempatan untuk menjadi raja baru Atau setidaknya menjadi bangsawan tinggi Hal ini tidak kalah pentingnya Song Li Qin yang akan dia peristeri Ah, kiranya engkau adalah murid kedua datuk itu Pantas engkau liai dan pemberani Akan tetapi sekali lagi ku beritahukan kepadamu Sobat bahwa Song Li Qin ini adalah wanita yang sudah lama kuidam-idamkan menjadi istriku Saudara siang kuantek Aku pun mengenal nama besar ayahmu Maafkanlah kalau terpaksa aku tidak mau mengalah Karena aku pun tergila-gila kepada Song Li Qin Di samping ia adalah musuh besar guru-guruku yang harus ku balaskan dendamnya kepadanya Kalau begitu kita bertanding untuk memperebutkan gadis ini Tanya siang kuantek Ong Kuan Lok menghela nafas panjang Aku menyesal sekali Akan tetapi agaknya tidak ada lain jalan bagi kita Kecuali mengadu kepandayan untuk menentukan siapa yang lebih berhak memilikinya Karena kalian bertanding bukan karena permusuhan Aku mengusulkan agar diadakan pertandingan dengan tangan kosong saja Kata Yasuki Dua orang pemuda itu saling pandang lalu menganggukan kepala tanda setuju Siang kuantek memasang kuda-kuda yang gagah sebagai pemukaan ilmu silatnya Dia hendak memainkan ilmu silat kuiliong kun Silat naga iblis yang diajarkan ayahnya Lalu berkata Silakan, saudara oh, aku sudah siap Ong Kuan Lok juga segera memasang kuda-kuda ilmu silat hekwan kun Silat lutung hitam yang merupakan ilmu silat utara yang bercampur dengan ilmu gulat Ilmu ini Dia pelajari dari mendiang paktian Ong Dorhai, datuk besar dari utara itu Lihat serangan bentak Ong Kuan Lok dan kedua tangannya bergantian mencengkeram dan memukul ke depan dengan dasyat Bertenaga besar dan cepat sekali Akan tetapi Siang kuantek sudah siap dengan ilmu silat kuiliong kun Dia membuat gerakan melebar ke kiri menghindarkan dua serangan kedua tangan itu dan membalas dengan sodokan tangan ke arah lambung lawan Akan tetapi Kuan Lok juga dapat mengelak dengan cepat Kemudian kembali dan menyerang Sekali ini kaki kanannya menendang dan ketika tubuh lawan condong ke kanan untuk mengelak Tangan kirinya menyambar untuk menangkap pundak lawan Kalau tangan kiri itu dapat menangkap pundak Tentu akan dilanjutkan dengan tarikan dan bantingan Akan tetapi Kembali Siang kuantek merendahkan pundaknya untuk mengelak dan tangan kanannya sudah menghantam ke arah kepala lawan Pukulan ini cepat sekali datangnya sehingga terpaksa Kuan Lok yang tidak keburu mengelak itu memutar lengan kirinya dan menangkis pukulan itu Des dua lengan bertemu dan keduanya terhuyung ke belakang Keduanya terkejut karena mendapat kenyataan bahwa tenaga mereka seimbang Karena maklum bahwa tenaga lawannya tidak kalah kuatnya Siang kuantek mengubah caranya bersilat Kini dia bersilat dengan lembut gemulai seperti seorang wanita menari dan inilah Bantok Chiang Tangan selaksa racun yang amat hebat dari Siang kuantek Ketika merasakan betapa kedua tangan lawannya menyambar-nyambar dan mendatangkan hawa panas Maklumlah Ong Kuan Liu bahwa lawannya menggunakan pukulan beracun Dia pun mengubah Silatnya, kini dia bersilat dengan ilmu silat Pek Slatok Chiang, tangan beracun salju putih Kedua tangannya berubah pucat seperti tangan mayat dan dari kedua tangannya menyambar hawa dingin sekali Perkelahian itu semakin seru dan Yasuki yang menonton dari samping itu merasa bulu tengkuknya Meremang menyaksikan betapa kedua orang muda itu menggunakan pukulan yang demikian dasyatnya Yang satu mengeluarkan hawa panas dan yang lain mengeluarkan hawa dingin Terima kasih telah menonton!